Intro Beberapa hari yang lalu kawasan padat penduduk di Simpruk, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Ludes dilalap si jago merah. Dua ratusan keluarga pun kehilangan rumah mereka. Hingga kini para korban masih menempati sejumlah lokasi pengungsian yang telah disediakan. Anak-anak pun terbekalai akibat kebakaran tersebut. Untuk menghibur anak-anak korban kebakaran Simpruk, artis Popi Sofia terjun ke lokasi kebakaran. Tim Insert Pagi pun meliput kegiatan artis yang kini berambut pendek ini. Matahari tampak menyengat di tengah-tengah lokasi sisa kebakaran Simpruk. Namun kamis kemarin, artis Popi Sofia tak surut, memberikan hiburan kepada mereka. Inilah bentuk kepedulian secara langsung yang Popi berikan kepada anak-anak korban kebakaran Simpruk. Di tengah anak-anak korban kebakaran, Popi tampak ikut bermain permainan anak-anak. Suasana pun semakin renyah oleh gelak tawa anak-anak korban kebakaran itu. Ini wanita yang terolak, 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 terolak. Terolak, 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 terolak. Aku yang dapat. Aduh, gimana udah terolak? Terima kasih, terolak, terolak. Terima kasih, terolak, terolak. Terolak, terolak, terolak. Oke, terolak lagi. Senang, Kak? Senang. Hari ini saya bareng sama sekolah relawan dan Yowan juga kita lagi ada kunjungan kecil-kecilan sebenarnya sih. Aku merasa kayak aku bisa berpartisipasi datang ke sini, menghibur adik-adik di sini, nyanyi ya tadi kita ya. Nyanyi. Udah gitu kita main apa tadi? Main naga. Iya, main ular naga panjang yang panjang banget itu. Terus tadi adik-adik di sini juga aku ajarin acting sedikit gitu ya. Tadi mana tuh yang beracting? Iya. Oh iya, wah Boboiboy. Ini Boboiboy. Iya nih, tadi jadi adik-adiknya aku ajarin acting gitu, seru-seru. Selebihnya kita nyanyi-nyanyi, nyanyi lagu anak-anak, nyanyi lagu-lagu daerah. Daerah ya? Dia lagu nasional. Ah enggak sih, aku enggak masalah. Degitu sama. Enggak, aku enggak masalah. Alhamdulillah enggak masalah, aku aman-aman aja. Justru aku seneng di sini. Mereka juga seneng kok, aku senengnya karena mereka seneng. Seneng ke aku gitu. Jadi kayak aku GR gitu. Ya, aku GR loh. Pengen lagi nggak Pak Popin nanti ke sini? Pengen banget. Nanti ya aku seneng lagi ya, insya Allah. Aku sebenarnya taunya pas setelah lebaran. Iya, itu juga. Kan karena memang aku ini kan mudik gitu kan. Pas mudik terus nenek aku masuk rumah sakit. Jadi kayak aku menutup kayak berita atau apa gitu. Jadi kayak ngurusin nenekku aja. Dan aku pas waktu balik, Oh kebakaran, kebakarannya kayak menghanguskan banyak rumah banget gitu. Terus aku lihat beritanya di internet, oh iya gitu. Terus aku, manajerku juga kabarin aku gitu kan. Top, ini Yuan mau ngadain acara gitu. Mau ngadain CRT gitu kan. Jadinya, ayo mbak, aku mau mbak. Jadi aku taunya sih memang agak telat sih mbak gitu. Tak cuma datang dan menghibur anak-anak korban kebakaran Simpruk saja, Fopi juga melakukan aksi sosial yang menyentuh. Bersama teman-temannya ia menggalang dana dengan cara melelang sejumlah sepatunya. Dan hasil dari lelang sepatu itu, sepenuhnya Popi dedikasikan untuk pembangunan rumah para korban yang ludes di lelap api. Ini memang bagian dari acara CRT yang dari sekolah relawan dan Yuan Bentuk ya, Yuan Buat untuk Simpruk ya. Untuk Simpruk. Dan kebetulan aku juga kemarin aku lelang sepatu aku. Aku lelang sepatu aku untuk hasil... Untuk hasil lelangnya itu untuk bantu pembangunan rumah gitu. Tapi sebenarnya bukan dari hasil lelang sepatu aku aja, dari bantuan semuanya ya. Itu bisa akhirnya nanti membuat rumah-rumah yang seperti itu tuh. Rumah tumbuh. Jadi donasinya masih dibuka kok sampai saat ini gitu. Aksi Popi Sopia terjun langsung ke lokasi kebakaran Simpruk tentu saja mengundang sejumlah reaksi publik. Ada yang menganggap aksi itu berlebihan namun tak sedikit yang salut. Bagi Popi sendiri, melakukan aksi sosial semacam ini diakui menjadi kesenangan tersendiri. Ia pun menegaskan akan mengalami nasib yang sama jika rumahnya terbakar seperti para korban kebakaran Simpruk tersebut. Sebenarnya kalau dibilang excited, apa ya, aku... Aku... Aku senang. Aku senang bisa, bisa, apa ya, bisa... Bisa berbagi walaupun sebenarnya aku cuma... Apa sih, aku cuma mau datang terus ngajak nyanyi-nyanyi aja gitu. Kayaknya aku... Aku merasa aku gak seberapa gitu memberikan, apa ya, kesenangan yang hanya seperti ini gitu. Tapi aku, aku senang gitu. Aku senang ada di sini. Yang aku dapet pastinya... Gak tau ya, aku ngerasa kayak perasaan aku anget aja gitu. Perasaan aku anget, aku senang. Aku Alhamdulillah, maksudnya kayak hati aku dibukakan untuk perasaan yang seperti ini gitu loh. Untuk momen-momen yang seperti ini, aku tidak ditutup matanya sama Tuhan. Aku senang banget gitu. Semoga hal-hal seperti ini bisa membawa kebaikan untuk aku dan untuk kita semua ke depannya gitu. Aku amin, amin, amin. Pokoknya, semangat ya. Tadi aku bilang apa? Gak boleh bolos. Ya kan? Gak boleh bolos ya beneran ya abis ini ya. Oke. Walaupun libur masuk sekolah aja ya. Oke. Bener ya? Oke, janji ya? Oh janji. Bahaya nih ya. Kalau aku ada di posisi mereka juga mungkin aku ini ya. Bukan ya. Ya pasti siapa sih yang menginginkan hal seperti ini terjadi. Kita semua pasti kan tidak ada yang menginginkan hal seperti ini terjadi gitu. Tapi kondisinya memang sudah terjadi, sudah seperti ini adanya. Jadi aku pribadi sih selagi aku bisa bantu, selagi aku bisa ikut serta, kayaknya kita memang harus turun deh. Karena kita semua sama kok menurut aku. Sama kok manusia-manusia juga. Ya kan? Betul kan gitu. Ini kalau yang kecil-kecil, yang kecil-kecil nanti beberapa tahun kemudian jadi remaja, jadi dewasa. Bisa jadi jadi menteri, jadi pemimpin negara. Kan kita gak ada yang tahu. Jadinya generasi-generasi seperti ini juga memang harus dikasih support gitu. Jangan sampai ada bencana seperti ini bikin mereka drop atau apa gitu. Jadi kita orang yang di luar yang tidak terkena bencana, kita harus kasih support sebaik-baiknya gitu. Menggalang dana dengan cara melelang sepatu ternyata bukan hanya dilakukan oleh popi Sopia saja. Jauh sebelumnya penyanyi Andin juga pernah melakukan aksi yang sama. Hanya saja bedanya, ketika itu Andin ditunjuk untuk melelang sepatu kesayangan milik Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama atau AHOK serta sepatu milik artis Syahrini. Dari aksi lelang sepatu yang digagas oleh Andin itu, hasilnya 100% disumbangkan keempat rumah singgah kanker, antara lain Yayasan Anyo, Yayasan Onkologi Anak Indonesia, CISC, dan Rumah Harapan. Kegiatan tersebut sempat pula Andin abadikan dan fotonya ia unggah melalui akun Instagramnya. Ya, seperti itulah aksi sosial yang dilakukan oleh popi Sopia dan penyanyi Andin dengan cara melelang sepatu. Semoga apa yang telah dilakukan kedua selebriti ini, mampu menyadarkan selebriti lain untuk tergerak melakukan aksi yang sama kepada mereka yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton!